Ya harus melawan, cara melawan kita dari apa? Kita sebagai pelaku online shop, kita... Sebetulnya kita kebenatan, karena apa? Kita tahu bahwasannya diduga, yang demo itu adalah bukan merupakan penjual yang ada di Indonesia Tapi penjual yang kita, Tanah Abang Jadi saya pikir ya, ini perwakilan Tanah Abang atau perwakilan rakyat, kan seperti itu Karena kita di sosial media berjualan, untuk saat ini sangat diuntungkan Ada mahasiswa lagi kuliah, termasuk saya dulu, mahasiswa dulu kuliah Itu dibayai oleh online shop Kemudian ada juga di situ ibu-ibu Ada juga di situ juga teman-teman yang di kampung Tidak ada model jadi afiliator Ada juga konfeksi-konfeksi yang ada di daerah-daerah itu masih terbantu juga, mas Dengan adanya kita live streaming di dalam TikTok Mas, kerugian apa masih di alami oleh pelaku usaha khususnya yang biasa live di TikTok dengan adanya larangan ini, mas? Tentunya tidak berdampak kepada orang-orang yang punya stand Atau boot ataupun kiosk yang ada di dalam sebuah mall Atau tempat-tempat pasar Tapi sangat merugikan buat teman-teman yang belum punya modal di daerah-daerah itu Yang kemudian dia mau berusaha untuk berjualan tapi ternyata terbatas dengan hal itu Ini menguntungkannya, impact-nya lebih banyak yang dirugikan terlihat yang diuntungkan dengan pekerjaan tersebut Untuk UMKR kecil sendiri ini, mas, seberapa besar potensi terbantu dengan jualan online? Mas, percaya-percaya, saya memulai dunia ini dari tahun 2008 Saya berjualan secara online Kalau saya tidak ada dunia online, mas, tidak ada digitalisasi Bagaimana kita sekarang bisa maju? Kita tahu bahwa dulu ojek konferensional sekarang sudah jadi online Kita tahu bahwa sekarang penterbangan segala macam juga sudah pakai online Dan sekarang itu protek di luar jualan itu secara online Jadi bagaimana kemudian Indonesia itu bisa bangkit, bisa lebih baik secara perekonomian Kalau tidak main digital, jangan dikit-dikit demo, dikit-dikit demo Perwakilan demo ini perwakilan siapa? Apakah perwakilan masyarakat Indonesia atau sebagai manusia saja? Sebagian kubu? Kan ini juga kita harus fair, kita harus ada kontak di sini Sebagai pelaku digital dan pelaku UMKM Yang ada digitalisasi Mas, ini kan ada permendang ini Terus strategi bisnis ke depan seperti apa, mas? Ya tentunya kita harus melawan Cara melawan kita dari apa? Kita sebagai pelaku online Kita melawan dengan cara online Kita tidak mau lagi seperti itu kan Oke, kita diregulasi cross-border, tidak boleh Protek luar negeri ini dibatasi Saya setuju Protek UMKM yang diangkat, oke saya setuju Terus kemudian ada beberapa protek-produk Yang dimana memang impor, dibatasi segala macam Saya setuju Tapi kalau untuk menghilangkan secara keseluruhan Jadi tidak bisa dong Saya Audrey Chandra Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Terpercaya Terima kasih telah menonton